Beginilah ekspresi Agus Harimurti Yudhoyono Usai Resmi Masuk ke Kabinet Presiden Joko Widodo. Dengan wajah sumringah, AHY menceritakan awal mula dirinya diajak bergabung di pemerintahan. Awalnya, ia dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 19 Februari malam. Pratikno menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta AHY untuk menemuinya di istana. Pertemuan pun dijadwalkan pada selasa malam. Dalam pertemuan itu, AHY bercerita, Joko Widodo meminta dirinya untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan dirinya akan dilantik sebagai Menteri ATR PPN pada Rabu 21 Februari 2024. Cerita itu disampaikan AHY, Usai Pelantikan pada Rabu 21 Februari hari ini. Kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik. Hanya bertanya apakah ada di Jakarta. Dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu. Tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di Kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan diselakukan pelantikan. Usai bertemu dengan Jokowi, AHY mengaku langsung bergegas menemui Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo untuk berterima kasih. Menurut AHY, hal itu wajib dilakukannya mengingat Prabowo merupakan pemimpin Koalisi Indonesia Maju, yang mana Partai Demokrat yang dipimpinnya bergabung dalam koalisi tersebut. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Terima kasih telah menonton!